Pada masa yang sangat jauh, orang Sumeria menemukan bahwa kota memerlukan penguasa. Beribu-ribu tahun yang lalu, Raja Sumeria Alulim memerintah Eridu, sebuah kota bertembok, sebuah kawasan yang dikeruk pada lembah sungai yang keras dan tak terdugai, yang kemudian akan disebut Mesopotamia oleh orang Romawi. Naiknya Alulim ke tahta kekuasaan menandai dimulainya peradaban dan masa pemerintahannya selama hampir 30.000 tahun. Tahta kerajaan Alulim yang dicatat dalam daftar Raja Sumeria, yang mungkin merupakan catatan sejarah tertua di dunia, menggambarkan Alulim turun dari surga dan sudah dalam keadaan sempurna ketika turun ke bumi. Kita tidak dapat menetapkan tanggal kekuasaan Alulim, karena ia tidak disebutkan dalam dokumen manapun, dan karena kita tidak mengetahui seberapa tua daftar Raja Sumeria itu sendiri. Daftar itu dipahat pada papan tanah liat pada suatu saat setelah tahun 2110 Masehi, tetapi di dalamnya tentu terkandung suatu tradisi yang jauh lebih tua. Dan terlebih lagi, kronologi yang disajikan dalam daftar Raja Sumeria tidak sejalan benar dengan masa lampau seperti yang kita kenal. Setelah tahta kerajaan turun dari surga, demikian tutur daftar Raja itu. Alulim berkuasa sebagai Raja selama 28.000 tahun, dan pewarisnya Alalgar berkuasa selama 36.000 tahun. Panjangnya masa kekuasaan ini mungkin mengisyaratkan bahwa kedua Raja itu adalah setengah dewa dan diangkat lebih kepada mitologi daripada sejarah. Atau mungkin sekadar menyatakan bahwa Alulim dan pewarisnya memerintah untuk waktu yang sangat panjang. Menurut orang Sumeria, terdapat delapan Raja yang berkuasa sebelum bencana hebat dalam sejarah Sumeria terjadi, dan airbah melanda seluruh daerah. Setiap Raja berkuasa selama suatu masa kelipatan dari 3.600 tahun, yang mengisyaratkan bahwa daftar Raja itu menggunakan suatu perhitungan yang tidak kita ketahui. Ada beberapa masalah lain yang berkaitan dengan daftar Raja, diantaranya pecahan-pecahan yang hilang di manapun papan itu pecah, dan penghapusan sengaja terhadap Raja-Raja yang terdapat kesaksiannya pada pahatan-pahatan serta bukti-bukti lepas lainnya. Sungguh pun demikian, daftar ini masih merupakan panduan terbaik yang kita miliki untuk masa lampau yang jauh orang Sumeria. Kapanpun Alulim berkuasa, ia hidup di sebuah daerah yang berangkali, sangat berbeda dengan Musopotamia yang kita ketahui. Dengan dua sungai yang kita kenal, Tigris dan Eprat yang mengalir ke Teluk Parsi. Para ahli geologi menyatakan bahwa, tepat sebelum awal masa sejarah, sekitar tahun 11.000 sebelum masehi, es membentang dari selubung kutub jauh di sebelah selatan dan hampir mencapai laut tengah. Ketika iklim menjadi lebih panas dan selubung es mulai meleleh, semudera merayap menaik melewati suatu wilayah yang kita kenal sebagai Qatar dan Bahrain saat ini. Wilayah pemukiman mundur mengikuti naiknya air. Pada tahun 6.000 sebelum masehi, Britannia yang semula merupakan sebuah tanjung yang menjorok dari Eropa, telah menjadi sebuah pulau. Ketika es surut suhu naik, tepat di sebelah utara Teluk Parsi, curah hujan berkurang menjadi percikan-percikan jarang. Yang terjadi selama bulan-bulan musim dingin. Orang-orang yang tinggal di lataran seba selatan, yang terdekat dengan Teluk Parsi, bertahan hidup dengan mengais suatu lingkuan alam yang berubah-ubah dan tak terdugai. Sekali setahun, ladang mereka tergenang oleh air yang terlalu besar. Begitu banjir surut, tanah mengering dan mengeras. Mereka tidak mempunyai batu, hutan sebagai sumber kayu, atau padang rumput yang luas. Yang ada hanya gelagah yang tumbuh di sepanjang tepi sungai dan banyak lumpur. Lumpur yang dibentuk dan dikeringkan, dicampur dengan gelagah dan dibakar, menjadi pundasi rumah mereka. Bateng membentuk tembok kota, tembikar dan piring mereka. Mereka adalah penghuni bumi. Bahasa yang digunakan oleh parpemukim itu adalah bahasa Sumeria, yang tampaknya tidak terkait dengan satu bahasa manapun di dunia. Tetapi, pada waktu yang orang Sumeria mulai menulis, bahasa mereka dibumbui kata-kata dari sebuah bahasa lain. Kata-kata itu berasal dari bahasa Semit, dan itu membuktikan bahwa orang Sumeria tidak menjadi satu-satunya penghuni di dataran selatan. Kata-kata bahasa Semit itu milik sebuah bangsa yang tanah airnya terletak di sebelah barat dan selatan dataran Mesopotamia. Itulah yang dilakukan oleh orang Semit. Mereka masuk bermukim bersama orang Sumeria dan menyumbangkan kata-kata bahasa mereka kepada orang Sumeria. Kata-kata pinjaman dari bahasa Semit hampir semuanya merupakan nama-nama teknik pertanian, bajak, alur bajak, dan mata pencaharian yang menyertai pertanian, membuat keranjang, pengrajing kulit, dan tukang kayu. Orang Semitlah yang membawa berbagai keterampiling itu ke Mesopotamia. Bukan orang Sumeria. Jadi bagaimanakah orang Semit belajar bertani? Barangkali secara bertahap, ketika lempeng-lempeng es surut dan kawanan sumber daging bergerak ke utara dan menjadi lebih kurus. Para pemburu yang mengikuti gerak kawanan itu menghentikan perburuan daging sementara dan beralih menuai bebijian liar yang tumbuh di dataran yang lebih panas sambil berpindah tempat hanya ketika cuaca berubah. Boleh jadi, para pebekas pengembara itu meningkat lagi dari menuai bebijian liar menjadi penanam dan pengembang bebijian liar dan akhirnya tidak lagi mengembara sama sekali serta memilih hidup di desa sepenuhnya. Laki dan wanita yang berkecukupan pangan menghasilkan jumlah anak yang lebih banyak. Sabit dan batu penggiling yang ditemukan dari wilayah Turki sampai ke lembah Nil mengisyaratkan bahwa ketika anak-anak menjadi dewasa mereka meninggalkan desa mereka yang terlalu banyak penduduknya dan berpindah ke tempat lain sambil membawa keterampilang bertani mereka dan mengerjarkannya kepada orang lain. Cerita-cerita kuno menambahkan suatu hal baru lain lagi pada kisah ini. Ketika orang Sumeria yang kena pengaruh orang Semit menanam tanaman pangan di sekitar desa mereka kehidupan mereka menjadi semakin rumit sehingga mereka memerlukan seorang raja guna membantu menguraikan masalah-masalah mereka. Masuklah Luling, Raja Eridu dan peradaban pun dimulai. Mudah saja menjadi berlebihan tentang awal peradaban bagaimanapun peradaban adalah suatu yang memisahkan kita dari kekacauan. Peradaban menurut ahli arkeologi Stuart Bigot adalah hasil dari suatu ketidakpuasan penuh keberanian terhadap status quo. Secara sporadis muncullah bangsa-bangsa yang menemukan kepuasan dan kelegaan dalam inovasi dan perubahan bukan dalam ketaatan terhadap tradisi. Kalangan-kalangan yang menemukan pembaharuan itu adalah mereka yang dapat kita golongkan sebagai pendiri peradaban. Sesungguhnya, peradaban tampak sebagai hasil dari suatu dorongan yang lebih besar memastikan bahwa tak seorang merebut terlalu banyak makanan dan air. Peradaban berawal di bulan Sabit Subur bukan karena itu adalah suatu tempat yang melimpah sumber daya alamnya tetapi karena kawasan itu sedemikian keras perlawanannya terhadap pemukiman sehingga sebuah desa seberapapun ukurannya memerlukan pengelolaan yang cermat agar tetap bertahan. Di kawasan bulan Sabit Subur ketika desa-desa tumbuh menjadi kota lebih banyak orang harus tercukupi dengan lahan kering yang jumlahnya sama. Kepemimpinan yang kuat menjadi lebih perlu dibandingkan sebelumnya. Karena tuntutan kodrat manusia para pemimpin kota memerlukan sejumlah sarana untuk menegakkan kuasa orang-orang bersenjata yang mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan pemimpin. Kemudian pemimpin telah berubah menjadi raja. Untuk orang Sumeria yang berjuang untuk bertahan hidup di sebuah lahan di mana air sesekali menggenangi ladang mereka ketika banjir atau sesekali lenyap sama sekali Martabat Raja merupakan sebuah anugerah dari dewa-dewa. Tidak terdapat taman surgawi untuk orang Sumeria Kota-kota yang dilindungi terhadap banjir dan penjara yang kelaparan oleh dinding batalumpur yang tebal merupakan hunyang manusia yang pertama dan terbaik. Kota Eridu di mana tahta kerajaan pertama kali turun dari surga muncul kembali dalam mitos-mitos orang Babylonia seperti yang diciptakan oleh Raja Dewa Marduk. Kota suci itu tegak sebagai pemisah antara dunia lama orang pemburu-pengumpul dan dunia baru peradaban. Tetapi pemburu-pengumpul tidak sepenuhnya lenyap. Sejak masa-masa awal kerajaan dan pembangunan kota-kota pertama para petani pemukim bertengkar dengan peternak dan penggembala yang berpindah-pindah. Raja kelima dalam daftar Sumeria adalah Dumuzi yang sebagaimana diceritakan dalam daftar itu adalah seorang gembala. Ketika dataran di selatan menjadi kering, kota-kota menjamur di sepanjang tepi sungai. Tetapi di balik kota-kota itu, gurun belangtara masih menjadi padang penggembalaan domba dan kambing serta tempat pernaung para pengembara yang tetap mempertahankan cara hidup mereka. Penggembala dan petani tetap saling membutuhkan untuk menyanggah hidup masing-masing. Tetapi saling membutuhkan tidak menghasilkan sikap saling menghormati. Penduduk kota memandang rendah peternak yang kasar dan dekil. Sedang penggembala menertawakan orang-orang kota yang lembek. Di daerah kota dan raja-raja itu, 8 raja pertama Sumeria adalah petani dan penggembala sampai bencana datang menghantam. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.